Intro Salam ET News Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan bahwa wabah penemuni Wuhan masih belum meredah bahkan terus menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia Tetapi Tiongkok mengklaim bahwa jumlah warga yang didiagnosis negatif terinfeksi terus menurun Tiongkok mengklaim semua rumah sakit yang didirikan darurat di Wuhan telah dihentikan operasinya Semua pasien dialihkan atau diperbolehkan pulang Namun ke rumah sakit mana mereka dialihkan perawatannya dan bagaimana perkembangan mereka yang jumlahnya ribuan orang Mari simak berita selengkapnya Komunis Tiongkok mengklaim bahwa jumlah warga yang didiagnosis negatif terinfeksi terus menurun sehingga semua rumah sakit Fang Chang di Wuhan telah dihentikan operasinya dan semua pasien dialihkan atau diperbolehkan pulang Fang Chang adalah bangunan berbentuk persegi seperti gudang yang didirikan darurat dan difungsikan sebagai rumah sakit Namun pasien yang dialihkan itu belum jelas di mana perawatannya dan bagaimana perkembangan mereka yang jumlahnya ribuan orang itu tidak diketahui dan pihak berwenang pun tidak menjelaskan apakah ada di antara mereka yang sakitnya semakin parah atau meninggal dunia Hari ke-48 setelah kota Wuhan diisolasi Xi Jinping datang berkunjung untuk menginspeksi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit para pihak di Wuhan Itu menjadi kunjungan pertama bagi Xi Jinping setelah virus mewabah Pada 10 Maret, media corong komunis Tiongkok Xin Huan Net melaporkan bahwa Xi Jinping mengunjungi pasien yang sedang dirawat Namun dilihat dari foto yang dirilis tampaknya Xi Jinping mengenakan topeng perlindung tinggi N95 sambil melambaikan tangan kepada pasien melalui video call dalam ruang konferensi Pada pertengahan bulan Februari Xi Jinping memberitahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa wabah dapat dikendalikan pada bulan April 2020 mendatang Meskipun wabah menyebar ke seluruh dunia pihak berwenang Tiongkok justru ingin menunjolkan pertumbuhan nol tentang wabah tersebut dengan menginstrusikan agar roda bisnis segera diputar kembali Rumah sakit berbentuk gudang yang dibangun darurat dihentikan operasinya seakan pertunjukan berjalan sesuai skenario Pada 21 Februari, Hu Yapo anggota komite tetap Partai Kota Wuhan mengumumkan dalam konferensi Presiden bahwa mengingat wabah menyebar dengan cepat Kota Wuhan berencana untuk membangun lagi 19 buah rumah sakit Fang Chang untuk menampung 30 ribu orang yang membutuhkan perawatan ringan Namun belum sampai 20 hari pihak berwenang kembali mengumumkan penghentian operasi rumah sakit tersebut Pihak berwenang Komunis Tiongkok mengumumkan bahwa sejarah rumah sakit Fang Chang dioperasikan mulai 5 Februari hingga 10 Maret Total lebih dari 12 ribu orang pasien telah dirawat dan semuanya dipulangkan atau dipindahkan Ada pun kemana mereka dialihkan perawatannya dan bagaimana situasi mereka sekarang tidak ada penjelasan lebih lanjut Pihak berwenang pun tidak menyatakan apakah ada dari mereka yang sakitnya menjadi semakin parah atau meninggal Mr. Kau, seorang warga Kota Wuhan mengatakan tidak tahu apakah mereka meninggal atau terjadi hal yang lain sulit ditebak jika diperkirakan sudah sembuh saat ini obat yang ampuh belum ada jadi kecil kemungkinan sembuhnya hal ini pihak berwenang tidak menjelaskan sulit untuk memprediksi kemana mereka pergi dan saya juga tidak melihat pesan dari mereka yang menjalani isolasi Mr. Su, warga Kota Wuhan mengatakan tidak jelas mengapa rumah sakit Fang Chang dikosongkan tidak untuk disebarkan karena ada atau tidak pasien yang diperboleh pulang tak satupun orang tahu tidak jelas, terlalu gelap sejumlah komentar mengarah pada kesimpulan bahwa rumah sakit Fang Chang adalah rumah sakit di medan pertempuran yang biasanya digunakan untuk mengobati cedera bukan untuk mengobati penyakit bagaimana rumah sakit tanpa fasilitas isolasi dapat menjaga penularan infeksi virus Mr. Lu, warga Kota Wuhan mengatakan hanya mereka sendiri yang berada di atas panggung pertunjukan mereka sendirilah yang menentukan adegan apa yang mau dimainkan semua alat peraga dan segala sesuatu dapat mereka manfaatkan sebagai alat peraga sutradaranya pun orang mereka semua harus menyesuaikan dengan kemauan mereka tak peduli manusia atau virus dalam logika mereka, segalanya harus dipolitisir menurut Mr. Kau ia melihat video Chang Wenhong ketua tim ahli Shanghai untuk pengobatan klinis penemunia Wuhan yang menyebutkan bahwa manajemen kontrol wabah di Shanghai termasuk yang terbaik dalam negeri tetapi tingkat tindak pencegahannya saat itu tidak akan turun Kau mengatakan di bagian akhir ia mengatakan hal yang sangat nyata yakni masyarakat Shanghai seharusnya bahagia pemerintah kota Shanghai sangat memperhatikan kehidupan warganya dengan kata lain di luar kota Shanghai situasinya lebih gawat namun langkah pencegahannya telah menurun dan levelnya telah turun ini jelas merupakan masalah dari ucapannya itu mencerminkan bahwa situasi masih belum membuat optimis mungkin ia tahu beberapa informasi tetapi tidak mudah untuk disampaikan secara terus terang Pada 4 Maret, Kantor Keamanan Komunis Tiongkok dan Biro Keamanan Nasional mengumumkan perlunya untuk tetap memperkuat tindak pencegahan dan pengendalian epidemi senantiasa menjaga kerahasiaan Netizen bertanya Apa yang perlu dirahasiakan? Perbuatan aib apa yang dilakukan sehingga perlu dijaga agar tidak bocor? Chin Peng, seorang analis politik dan ekonomi di Amerika Serikat mengatakan Pada saat seperti ini, ia menekankan tugas penjagaan epidemi tetapi juga menjaga kerahasiaan selain memastikan kesehatan staffnya sendiri yang berhubungan dengan pejabat Komunis Tiongkok di semua tingkatan tetapi juga terkait dengan fungsi khusus Departemen ini termasuk yang pertama, mengawasi warga Tiongkok kedua, atas nama kerahasiaan partai dan negara mencegah terbongkarnya aib yang dibuat Komunis Tiongkok Menurut Chin Peng, dari yang atas hingga Komite Tetap dari Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang bawah hingga Komite Kesehatan di semua tingkatan Direktur Rumah Sakit dan Petugas Pelaporan Data serta Militer Kepolisian dan Departemen Penelitian Ilmiah yang berpartisipasi dan lainnya semuanya mungkin saja terlibat dalam menyembunyikan fakta menutupi asal sumber virus atau melimpahkan sumber virus ke Amerika Serikat sehingga menginstrusikan Kementerian Propaganda Kementerian Luar Negeri dan lainnya untuk memalsukan fakta dan melancarkan serangan propaganda di seluruh dunia